Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli alaih sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks lombaga pengemangan dakwah al-bahjah Sendang sumber cirebon radio ku inspirasi spirit hati Apa kabar sahabat radio ku dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan pagi hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan ahad pagi ini Yang bertempatan dengan tanggal 24 Syakban ya 1443 Hijriah atau 27 Maret 2022 Masihi Kita dapat bersuah kembali ya sahabatku Dan tentunya di program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinil islam Di ahad pagi ini seperti biasa kita akan kembali belajar sahabatku bersama asati dari lembaga pengembangan dakwah al-bahjah Dan di ahad pagi ini kita akan belajar bersama Ustaz Aziz Fadli al-Ma'arif sahabatku Dengan kajian kitab waswaya al-abalil abnah Bagi sahabatku yang memiliki kitabnya mari dipersiapkan terlebih dahulu kitabnya dan juga alat tulisnya sahabatku Dan informasi untuk anda yang saat ini sudah mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas anda bisa mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioku.com Atau anda juga bisa menyaksikan langsung live di facebook radioku Cirebon sahabatku Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustaz Aziz Fadli al-Ma'arif Langsung saja kita sahabat beli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik dan sehat dan afiah Alhamdulillahirah amin Baik Ustaz yang kesempatan sambut menteri pagi ini Tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami semua? Insya Allah Kang Irfan kita akan membahas tema yang pentingnya Untuk kita semua yaitu berkaitan dengan keutamaan sifat amanah Keutamaan sifat amanah Baik dapat tulisan untuk pemapanan materinya Baik Bismillahirahmanirahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi fadzolabani adama Bil'ilmi wal'amal Ala jami'il al-alam Wa salatuhu wa salamuhu Ala sayyidil al-a'rabi wal-a'jam Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahum Wa man sara ila nahjihim ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana Laudu bika min almin la yanfa' Wa min amalin la yurfa' Wa min galbin la yakhshar Wa min nafsin la tashba' Wa min aynin la tadba' Yang kami muliakan dan sentiasa kami cintai Guru kita semua Al-Mukarum Buya Yahya Beserta keluarganya yang mudah-mudahan Allah Panjangkan umur beliau dalam Tataan serta sehat walafiyah Dan mudah-mudahan di zaman sekarang Allah perbanyak orang-orang seperti beliau Yang selalu istiqomah untuk Membimbing kita semua Membimbing umat Nabi Muhammad SAW Dan yang kami cintai Gang Irfan Beserta kru radioku Dan tak lupa pada para pendengar radio Dimana saja anda berada Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Istiqomahan Untuk senantiasa Mencari kemuliaan Kemuliaan Allah SWT Alhamdulillah di pagi hari ini Kita Diberikan oleh Allah Suatu kenikmatan yang amat besar ya Karena kita dibangunkan oleh Allah SWT Untuk melakukan suatu Kemuliaan Kita saat ini Mengkaji sebuah ilmu Sedangkan kata Allah SWT Bahwa ilmu ini adalah Suatu yang amat mulia Maka yang mencari Suatu yang mulia adalah Orang-orang yang mulia Maka sungguh ini adalah Nikmat yang amat besar Yang harus kita syukuri Dan pada pagi hari ini Alhamdulillah Kita masih bisa bernafas Menghirup udara Dan tentunya ini juga Termasuk ni'mat Yang harus kita syukuri juga Jangan sampai Ni'mat ini Ni'mat Ni'mat Umur panjang Kita bisa menghirup udara Ini Kita lupakan Padahal ini adalah Ni'mat asas Ni'mat pokok Sehingga kita bisa beraktifitas Kita bisa melakukan ibadah Adalah karena Allah memberikan Kesempatan kita Untuk bisa Menikmati kehidupan ini Tentunya Mudah-mudahan Dan kita bersyukur Allah tambah Kenikmatan kita Amin Baik seperti yang telah Disampaikan Oleh Kang Irfan Bahwa pada pertemuan Kali ini Kita akan membahas Tentang Keutamaan Sifat amanah Kita sudah sampai Di pelajaran Yang ke-13 Itu keutamaan Sifat amanah Dan perlu diketahui Bahwa Sifat amanah Ada termasuk Sifat Sifat pokok Bagi seorang nabi Ada 4 sifat Yang ada pada diri Seorang nabi Semua nabi Dan semua rusul Dan termasuk Dari ke-4 sifat itu Adalah sifat amanah Adanya sifat ini Adalah sifatnya Amat penting Terlebih Bagi kita yang Berhubungan Dengan orang lain Seorang murid Berhubungan Dengan gurunya Seorang bawahan Berhubungan Dengan bosnya Seorang anak Berhubungan Dengan bapaknya Maka harus Diperhatikan Dengan sifat Dengan salah satu Sifat ini Sifat amanah Namun sebelum Kita membaca Apa yang disampaikan Oleh Sheikh Muhammad Syakir Kita akan terlebih dahulu Apa sih Kita akan terlebih dahulu Mengetahui Apa sih itu Sifat amanah Mungkin sebagian orang Hanya mengetahui Amanah itu Berkaitan dengan Harta benda saja Ada orang Ditipkan barang Kita harus amanah Kita harus menjaganya Tidak Ternyata kalau kita Tahu bahwa Amanah itu Adalah Pembahasan yang Amat panjang Ini Masuk dalam Segala aspek Kehidupan kita Para ulama Mendefinisikan Sifat amanah Itu ada Bermacam-macam Bermacam-macam Kita ambil dulu Pengertian amanah Dari ulama Lughah Ulama bahasa Secara Lughah Amanah itu Diambil dari kata Al-Amnu Al-Amnu Masdar Dari Amina Yang artinya Tumakni Natun Nafas Ketenangan Jiwa Itu hilangnya Rasa takut Sedangkan Menurut istilah Amanah itu Adalah Itu semua Hak yang Wajib Kau Tunaikan Dan Wajib Kau Menjaganya Dari definisi Ini sebenarnya Sudah terlihat Bahwa amanah Itu Masuk ke Berbagai Aspek Entah itu Dalam hal Ibadah Orang Diwajibkan Untuk sholat Allah wajibkan Untuk sholat Untuk puasa Untuk zakat Ini adalah Amanah Bagi orang yang Tidak melaksanakan Sholat Meninggalkan sholat Dia berarti Tidak amanah Begitu juga Bagi orang yang Meninggalkan Puasa Berarti dia Tidak amanah Ini dalam hal Ibadah Belum nanti Dalam hal A'rad Dalam hal Amwal Itu Ada sebenarnya Definisi lain Para ulama Mendefinisikannya Amanah Itu adalah Kuluma Tumina Alihil İnsan Wa Umiru Bilqiyami Bihi Itu Sesuatu yang Diberi Percayaan Pada Seseorang Dan diperintahkan Untuk Mengerjakannya Ini agak mirip Dengan definisi Yang pertama Maka masuk Dalamnya Semua Hal-hal Yang berkaitan Dengan Ubudiyah Ataupun Dengan Harta benda Ataupun Kehormatan Rahasia Dan lain sebagainya Dan dalam Al-Quran pun Allah Banyak sekali Menyebutkan tentang Sifat amanah Sifat amanah Baik ketahumaan Yang Menjalankan Sifat amanah Ataupun ancaman Bagi orang yang meninggalkan Sifat ini Bahkan dalam Al-Quran Surat Ashura Itu di Di Ashura Ashura Itu disebutkan Lima kali Berturut-turut Tentang sifat amanah Lima kali Berturut-turut Dan sifat ini Disebutkan kepada Lima Rasul Sekaligus Inilah Kumrosulun Amin Allah katakan ini Kepada Nabi Nuh Kepada Nabi Hur Kepada Nabi Soleh Kepada Nabi Shu'aib Artinya Sifat ini adalah Memang sifat Pokok bagi Seorang Nabi Dan seorang Rasul Yang memang tugas Mereka adalah Menyeru Orang lain Kepada kebaikan Untuk beriman kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Jadi pada intinya Sifat amanah ini adalah Segera sesuatu Yang Wajib kita laksanakan Dan kita jaga Dan ternyata Kalau kita Fahami Lebih dalam lagi Orang yang ingin Mengambil Kepercayaan orang itu Adalah harus dengan Sifat amanah Sifat Sifat amanah Maka dari itu Para ambiya Mempunyai sifat amanah Karena Para ambiya Sebelum mengajak Orang lain kepada Kebaikan Maka mereka harus Mencari Kepercayaan dulu Dari Orang-orang yang ingin Diseru Dari umatnya Kalau tidak Maka tidak Akan Tersebar Da'wah Nabi Awal mula Yang dilakukan oleh Para ambiya Adalah mengambil Kepercayaan mereka Yaitu dengan Sifat amanah Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sendiri Beliau sebelum diutus Sudah digelari Al-Amin Dapat dipercaya Ya kan Ya Itu di saat Beliau Berdagang Berdagang Menjual dagangannya Sayyidah Khadijah Termasuk Yang dicintai Yang dicintai Oleh Sayyidah Khadijah Dari sifat Nabi Adalah Al-Amanah Termasuk sifat kemuliaan Yang pertama kali Beliau lihat pada diri Nabi adalah Sifat amanah Itu ketika beliau Berkerja Ya Dalam Sayyidah Khadijah Berjualkan Barang dagangannya Ya Itu Jadi Ini Harus Harus kita terapkan Dalam kehidupan kita Terutama Bagi santri Bagi bawahan Dengan bosnya Ataupun Seorang anak Pada bapaknya Harus menjaga sifat ini Sifat amanah Seorang guru Menjaganya Dan panjangan Dan panjangan umur beliau Dalam ketatan Serta Satwa al-Afiyah Beliau mengatakan bahwa Sebelum kita Belajar Ilmu akhlaq Maka yang perlu kita Persiapkan adalah Hati kita Ini ilmu Bukan hanya saja Ilmu nalori Ilmu yang kita tulis Di buku Di daftar Jeb Daftar Di buku Saku Tidak Ini ilmu amali Ini ilmu harus dipraktekan Jangan kalian hanya Kalian tulis Tapi juga dipraktekan Sedikit demi sedikit Yang disampaikan oleh gurunya Diamalkan Itu Ilmu nalori Ilmu amali Ilmu tatbiki Ilmu praktek Kita tidak hanya mendengar Kemudian kita tulis Tapi juga kita amalkan Maka dari itu Dulu pada zaman sahabat itu Ketika mendengar Satu ayat dari nabi Beliau tidak akan Menghafal ayat itu Kecuali beliau sudah Mengamalkan Apa yang beliau Mereka dapat Dari nabi Bahkan dikisahkan Seidna Umar Seidna Abu Bakar Mencedik Beliau Mengambil satu ayat Dari nabi Kemudian beliau Hafal Dan beliau Bertekad Tidak akan menghafal Ayat sebelumnya Kecuali beliau Amalkan ayat sebelumnya Sampai Diceritakan bahwasannya Beliau Bisa mengamalkan Ayat itu Selama berapa Selama Satu tahun penuh Baru setelah itu Menghafalkan ayat selanjutnya Lakin kehatian beliau Jangan sampai Apa yang beliau dapat Ilmu dari gurunya Beliau Siasiakan Beliau tidak amalkan Tidak Itu Baik Beliau berkata Ya bunaya Wahai anakku Al amanatu Min ajmali Maya tahalla Bihil insanu Min alfadail Kata beliau Sifat amanah Itu Wahai anakku Merupakan Sebaik-baik Akhlak Di antara Akhlak-akhlak Yang terpuji Yang akan Menghiasi Seseorang Ya Disini beliau Menggunakan kalimat Tahalla Tahalla itu Diambil dari Kata Hulu Hulu itu artinya Yang manis Yang indah Jadi Sifat amanah Ada termasuk Sifat Di antara Sifat-sifat terpuji Dan bahkan Termasuk Sifat yang paling terpuji Di antara Sifat-sifat terpuji Ya Yang akan Menghiasi Seseorang Ya Jadi Kata menghiasi itu Bisa Dikatakan Kita menghiasi Sesuatu yang Memang belum Indah Ya Atau kita menghiasi Sesuatu yang Sudah indah Akan tapi Ya Menjadi indah Karena Ada sifat tersebut Ya Contoh Seorang Ya Mungkin dia Gak terlalu peka Dalam pekerjaannya Gak terlalu cerdas Ya Akan tapi Dia amanah Orangnya Ketika diberi tanggung jawab Dia laksanakan Ketika dikasih waktu Untuk selesaikan pekerjaan ini Ya Dia tepat waktu Biarpun Misalkan kerjaannya Kurang bagus Kurang mungkin Ya Itu kan Kurang berkualitas Tapi ini yang diperhitungkan Oleh atasan itu Berbeda dengan orang yang Mempunyai kecerdasan Tapi dia Cukat ledor Ketika diberi tanggung jawab Ya Dia telat Melaksanakannya Ya Ini Akan dibuang oleh Atasan Ya Itu Jadi yang sangat diperhitungkan Adalah sifat amanah Ya Dapat dipercaya Itu Maka inilah Yang menghiasi Sesuatu yang Belum Mempunyai Apa namanya Menghiasi Atau memperindah Sesuatu yang belum indah Ada yang memperindah Sesuatu yang sudah indah Contoh Jalan tadi Ya Orang yang memang punya Skill bagus Berkompeten Ya Ketika diberi tanggung jawab Pun dia Dilaksanakan Tepat waktu Maka sifat amanah Menjadi Tambahan Dari keindahannya itu Ya Itu mungkin Seklumit dari Mukaddimah Kita akan Bahas Mukaddimah Terlebih dahulu Insya Allah Nanti di segmen berikutnya Kita akan Menjelaskan Lebih dalam lagi Tentang apa yang Disampaikan oleh Sheikh Muhammad Syakir Ya Pada Hakikatnya beliau Sebenarnya Kalimat beliau Perakatan beliau Tidak perlu disarahi Tapi mungkin sedikit Kami talik Ya Dari perakatan-perakatan Yang memang butuh Untuk disarahi Begitu saja mungkin Kang Irvan Iya Terima kasih Pemobatan materinya Di sesi pertama kali ini Dan Sahabatku kita akan Kembali ya Setelah Jadah yang berikut ini Pastikan Anda tetap bersama kami Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pangmanganda Kualan Bahja Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabatku Terima kasih Kami ucapkan Untuk anda Semua yang Yang masih bersama Kami dalam Program Sambut Mentari Baik Anda yang saat ini Sedang mendengarkan Melalui audio Streaming Di www.radioko.com Atau anda yang saat ini Sedang mendengarkan Melalui audio frekuensi Di 92,9 FM Cirebon Atau Radio KU Network Ada Radio KU 104,8 FM Kuningan Kemudian Radio KU 92,4 FM Majalengka Radio KU 104,7 FM Batam Radio KU 189 AM Bogor Radio KU 88,0 FM Kuburaya Pontianak Radio KU 89,6 FM Purbalingga Radio KU 87,6 FM Baraukaltim Radio KU 106,3 KJG Martapura Dan Radio KU 93,6 FM Terima kasih atas kebersamanya Baik Di sesi kali ini Kita akan melanjutkan Sahabat Kuyah Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Aziz Baik Kita menolok Ustadz Untuk memanjutkan materinya Baik Bismillahirrahmanirrahim Di segmen pertama Kita sudah membahas Mekoddimah Mulai dari Apa itu amanah Kemudian juga Keutamaan-keutamaan amanah Dan di segmen ini Kita akan Lebih fokus Apa yang disampaikan Oleh Sheikh Muhammad Syakir Ilustrasi yang beliau dapatkan Biasanya di pondok-pondok santren Karena memang Kitab ini beliau Sengaja Untuk memberi nasihat Pada Para Para santri Ataupun Pada orang tua Pada anaknya Beliau mengatakan Di awal bahwa Amanah itu Termasuk sifat yang akan Menghiasi Seseorang Karena amanah adalah Sifat yang terpuji Sifat yang mulia Tentu akan menjadi Mulia bagi orang Yang menyandang Sifat yang mulia ini Kemudian Beliau mengatakan Lawan Musuh Dari sifat amanah Sifat kebalikan Dari amanah Adalah khiyanah Apa itu khiyanah? Wahia min akbah Irradail Allati tushinul insan Yaitu Termasuk Paling Buruknya Hinanya Sifat-sifat Yang hina Yang akan menghinakan Seorang Dan akan merendahkan Derajatnya Ini kita ada Kwidah Ada kwidah Semua sifat-sifat Terpuji Jika itu ada Kaitannya dengan Orang lain Menguntungkan orang lain Maka itu Adalah termasuk Sifat yang paling Terpuji Dan semua Sifat-sifat hina Jika Ada kaitannya dengan Orang lain Merugikan orang lain Maka sifat itu Termasuk sifat yang Paling hina Itu Contohnya Adalah sifat amanah Ini kan Menguntungkan orang lain Sifat amanah itu Adalah menguntungkan Orang lain Maka amanah Termasuk sifat yang Paling terpuji Yang mengunggulkan Sifat-sifat baik lainnya Karena ada Sahabu taadi Di situ Ada pahala yang Berlipat Kebaikannya juga Untuk orang lain Dan Akhlak Akhlak Yang buruk Jika Merugikan orang lain Maka juga ini Termasuk Paling Hina Akhlak Akhlak yang hina Karena akan Merugikan orang lain Dan Dosanya juga Berlipat Berbeda jika Sifat terpuji itu Hanya untuk kita sendiri Misalkan sifat rajin Sifat rajin Untuk kita sendiri Ini sifat buli Tapi tidak bisa mengungguli Sifat-sifat Yang lainnya Yang ada keuntungan Untuk orang lain Seperti sifat amanah Atau sifat malas Misalkan Malas Malas Mulus untuk diri Kita sendiri Tidak merugikan orang lain Itu Kemudian Al amanah Ya bunai Kata beliau Wahi anakku Hilyatu ahlil fadl Sifat amanah itu adalah Hiasan Bagi orang-orang yang mulia Wazinatu ahlil ilim Juga Sebagai hiasan Bagi ahlil ilim Wahiya ma'as sidik Min sifatir rusul Alayhimu salatu wassalam Ya Sifat amanah Beserta sifat jujur Termasuk sifat-sifatnya Para rusul Alayhimu salatu wassalam Ya Jadi tidak ada Seorang rusul Kecuali Mereka mempunyai sifat Amanah Ya Seperti yang telah kami katakan tadi Bahwa rusul Mengemban suatu Amanat yang amat besar Yaitu Risalah Da'wah Mengajak orang lain Maka Amanah itu sangat diperlukan Karena dengan amanah Kita dapat kepercayaan Dari orang lain Sehingga kalau orang lain Sudah dipercaya Mau kita gerakan kemanapun Mereka akan ngikut Ya kan Ya Kemudian beliau mengatakan Ya Bunai Wahai anakku Kun aminan Jadilah orang yang dapat dipercaya Waratakun Ahadan Jangan kau hianati Siapapun Fiyairdin Dalam hal kehormatan Ya Jadi siapapun anda Dan dimanapun anda berada Ya Jaga amanah Ya Jangan menghinati siapapun Baik dalam hal kehormatan Jadi kita ketika bertemu dengan orang Terlebih dengan teman-teman dekat kita sendiri Ya biasanya orang Itu kalau sudah dekat dengan seseorang Dia akan tampak sifat aslinya gitu kan Mungkin kita ketika Berhadapan dengan orang lain Itu malu-malu mau ngomong gitu kan Ya Sangat menjaga gitu kan Tapi ketika sudah Dengan teman dekat sendiri Kita itu mau ngomong kapten itu Sudah gak malu-malu gitu kan Sehingga Tidak terkontrol Lisan kita gitu kan Jangan seperti itu Ya biarpun dengan teman dekat kita Kita harus menjaga lisan kita Jangan sampai mencaci maki Ya Ngomong kotor ke teman kita Yang bisa menyakiti Menjatuhkan kehormatan dia Ya Beliau seperti itu Jangan jadi seperti itu Jaga kehormatan orang lain Ya Jangan menjadi orang yang berhianat Walau fimalin Ataupun Dalam hal harta Ya Kita mungkin hidup di podok santren Ya Kita hidup dengan Teman-teman kita di satu kamar ya Yang Memang Disitu kita campur Baur Ya Harta-harta Harta kekayaan kita juga ada disitu Pakaian-pakaian kita Barang-barang kita Dalam satu tempat Gitu ya Jangan sampai kita Latah gitu loh Ya Kita mengambil Ya biarpun Kita yakin bahwa Dia akan Ridho ya Katanya Ini biasanya jadi pegangan santri Olimar Ridho Uhu gitu ya Ya Tapi kita harus Menjaga Kehormatan kita juga Kemuliaan kita juga Ya Orang yang mulia itu gak Gampang gitu loh Ya Untuk mengotak-atik Barang orang lain Bahkan ada yang mengatakan Al-Fudul yang Kusul Fadl Jangan kan kita Ngambil Minjem Pakai Barang milik orang lain Kita itu cari tahu aja Nanya-nanya Itu barangnya siapa Itu barangnya siapa Itu kata ulama apa Yang Kusul Fadl Al-Fudul yang Kusul Fadl Mengurangi Kemuliaan kita Kok ini kepo banget gitu kan ya Itu kan sudah menjatuhkan Derajat kita ya Ya itu Jangan sampai Walafi ghidihim Ataupun yang lainnya Dari kalimat ini sebenarnya Beliau memberikan disyarat Bahwa Amanah itu bukan saja Dalam hal Harta Akan tapi Banyak sekali Cabangnya Termasuk tadi Ubudiyah Termasuk dalam Hal mu'amalat Jadi memang Sifat amanah juga Masuk dalam Semua kategori Mufikih Dari ubudiyah Dari buyuh Orang jual beli Itu juga kan Harus punya sifat amanah kan Ketika jual beli Jangan sampai Ketika kita berdagang Kita mengurangi timbangan Dalam hal hutang piutang juga kan Ketika sudah dikasih tempo Untuk membayar Kita harus Amanah Harus bayar tepat waktu Dalam hal Barang titipan Kemudian Amanah Kita diberikan oleh Allah Tubuh yang sempurna Punya kaki Punya tangan Kita gunakan untuk Untuk hal-hal yang Baik Ini adalah Amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kaki kita tidak kita gunakan Untuk hal yang haram Mata kita tidak kita gunakan Untuk melihat yang haram Ini amanah Orang-orang berkhianat Maka dia akan menggunakan Tubuhnya Untuk hal-hal yang haram Jadi amanah itu memang Luas ya Pembahasan amanah itu Ya Mungkin beliau Lebih men-sifat-sifat lagi Adalah karena Memang ini yang Sering terjadi Di kehidupan Santri Atau anak-anak Mereka Anak-anak Kemudian 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 Kata beliau Jika Salah satu Di antara teman-temanmu Memberikan kepercayaan Kepadamu Alam alihi Atas Harta kekayaannya Jangan kau khianati Kalau sudah diminta Ya dikembalikan Jangan beralasan Oh nanti Besok saja Padahal lagi dipinjam Itu barangnya Ini gak boleh Khianat ini Seorang Santri Gak boleh Seperti itu Dan jika Kau diberikan kepercayaan Untuk menyimpan Rahasianya Dan jangan kau Hianati Dan jangan kau Sebarluaskan Biarpun Kepada seorang yang Paling kau percaya Dan Pada sahabat yang Menurut kau Paling Mulia Karena ini berkaitan Dengan rahasia Seseorang Yang perlu kita jaga Terkadang kan kita Punya teman Cerita Tentang rahasianya Kita harus jaga itu Jangan sebenarnya Kita sebarluaskan Ke orang lain Biarpun itu Teman kita sendiri Makanya Ada sahir mengatakan Ihdhar adu Wa kemarrah Wahdhar sadigak Alfa marrah Katanya Hati-hati Dengan musuhmu Marrah Saat saja Tapi hati-hati Dengan temanmu Alfa marrah Ente harus hati-hati Dengan temanmu Alfa marrah Harus Alfa marrah Maksudnya ini Harus sering Berhati-hatilah Dengan temanmu Karena apa Karena teman itu kan Yang sering Bergaul dengan kita Tahu seluk beluk kita Tahu rahasia kita Kita lebih harus Hati-hati Dengan musuh kita Dengan teman kita Dibanding dengan musuh Musuh kita Dan ini memang Sering terjadi Terkadang Ketika kita Bercerita Atau mendengarkan Cerita dari orang lain Kemudian kita Bahas juga Dengan rahasia-rahasia kita Kemudian Karena kita mungkin Terjadi selek Maklum Biasanya Namanya Berteman Ada yang Tidak kita sukai Dalam suatu waktu Kemudian kita Ngerasa kesel Akhirnya kita Buka Rahasia teman kita Ke orang lain Gitu kan Ini jangan sampai Sekali-kali Seorang Santri Ini walaupun Nasihat untuk Santri Tapi ini bisa Dipratikan Untuk semua orang Semua orang Karena sifat amanat Bukan untuk Hanya Santri Tapi juga Untuk semua Kalangan Kemudian Beliau mengatakan Ya bunaya Innalaka ikhwanan Yushari kunaka Filmaskan Sebenarnya Kau mempunyai Teman Yushari kunaka Filmaskan Setiap hari Ngikut Ngikut Kamu Dalam Sebuah asrama Dalam Satu asrama Walau amti'ah Tentu mereka mempunyai Barang-barang Yang mereka tinggal Taruh kuha Filmaskanihim Di asrama mereka Itikalan Al-amanatik Yang mereka Sudah percaya Dengan Amanah Mu Faltam dud Yadaka Jangan kau Ringan tangan Jangan kau Mengambil Ila shi'in Min dhalika Fi ughaybatihim Pada suatu Barang-barang tersebut Fi ughaybatihim Ketika mereka Tidak ada Walau tumakin Ahadan Min kurbanihah Dan jangan kau Biarkan juga Teman-teman yang lain Untuk Mengambil Barang-barangnya Ila kun ta'hadiron Sedangkan Kau berada disitu Wahum ga'ibun Dan mereka Pergi Tidak ada Ini juga biasa terjadi Biasanya dalam Sebuah Perkumpulan Santri Di kamar-kamar mereka Terkadang ada Orang Yang Tidak begitu Menjaga Dengan barang-barangnya Ya kan Yang merasa Percaya dengan Temannya gitu kan Masa gitu Teman sendiri Ngambil Barang-barang Milik temannya Gitu kan ya Kemudian juga Terkadang dia Ingin pergi kemana Gitu Padahal disitu Ada teman-temannya Ya mereka Merasa yakin Dengan temannya Gitu kan Kita harus menjaga itu Kita harus menjaga Ya jangan sampai Jangan sampai Biarpun hal-hal yang kecil Misalkan kita Ngelihat-ngelihat Ngelirik-ngelirik Atau sampai berani Mengambil Mengambil Tanpa izin Gitu kan Ya Kalau kita lihat Pada zaman dahulu itu Salafun al-Soleh Termasuk Imam Syafi'i sendiri Ketika Beliau Mengunjungi rumah Muridnya Imam Ahmad Bin Hambal Beliau ditempatkan Suatu tempat kamar Ternyata posisi Beliau Ya posisi Kamarnya sempit Kamarnya sempit Hanya cukup untuk Duduk dan tidur saja Gitu kan Ternyata Ketika beliau berbaring Hendak tidur Ya pasti Posisi beliau itu Akan membelakangi Quran Jadi posisinya itu Setara dengan Al-Quran Akhirnya saking Waroknya beliau Saking waroknya beliau Beliau gak mau tidur Karena kalau tidur Akan membelakangi Akan berhadapan dengan Al-Quran Setara dengan Al-Quran Posisinya ya Dan itu tidak Tidak adab Tidak adab Akhirnya beliau tidak tidur Semalaman Ditanya sama Imam Ahmad Wahai Imam Wahai Sheikh Wahai Guru Kenapa kau tidak tidur Semalaman Beliau menjelaskan Ini kalau saya tidur Saya bakal Posisinya bakal Menyetarai Al-Quran Kata beliau Kenapa kau gak Mindahkan saja Kan beres Sudah ya Imam Shafi'i Enggak itu Itu bukan milikku Itu bukan Bukan milikku Itu bukan Milikku Imam Shafi'i gitu Ngambil Maksudnya Memindahkan itu kan Maksudnya hal yang sepele Gak ngambil Gak memanfaatkan Mindahkan saja Tapi beliau gak berani Karena apa Karena bukan milik saya Bukan hak saya Untuk memindahkan Kita perlu Mengambil Ibroh dari Kisah-kisah Orang-orang soleh Apalagi sampai Meminjem Sampai gosob Kata Buya Sendiri itu kan Gosob itu berkembang Awalnya dari yang kecil Pakai sabun Minjem sabun Minjem sandal Tapi lama-lama Anak akan berkembang Nanti mulai Ngambil Duit temannya Ngambil pakaian temannya Makanya Gosob yu adu Min akbaril kawair Termasuk dosa besar Ibn Hajar Dosa besar Ya Itu Jadi hati-hati Hati-hati Ya Terlebih kita hidup bersama Ya Dengan orang lain Ya Sungguh sangat banyak Sempatan kita saat itu Menjumpai Apa namanya Hak-hak Atau Hak-hak Harta milik orang lain Kita harus Nantiasa Hati-hati Ya Kita menjaga Sifat amanah Ya Yang dibajukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Ya Mungkin itu Sedik lumit dari Al-Fakir Pada Pertemuan Hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan kita Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi Hamba-hambanya yang Amanah Ya Amanah Diberikan keistikah Makan Untuk selalu Membenahi diri kita Dengan mengikuti Kajian-kajian Kitab Kajian-kajian Akhlak Dan mudah-mudahan Allah senantiasa Menghasilkan kita Dengan akhlak-akhlak yang baik Amin Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi Hamba-hambanya Yang Diberikan kemudahan Untuk Melakukan Amal baik Amin Dan mudah-mudahan kita Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi Hamba-hambanya Yang Cinta Dan orang-orang Soleh Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Dan mudah-mudahan Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengamalkan Ilmu yang Telah kita dapat Ilmu Yang bermanfaat Untuk kita Di dunia Dan di akhirat Rabbana Tina Fitunya Hasana Fil Akhir Hasana Wa Kina Adha Benar Assalamuala Alayhi wa sallam Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Baik Ustaz Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Secara dapat mengamalkannya Amin Amin Terima kasih juga untuk sahabat ku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Insyaallah kita akan bersuah kembali sahabat ku ya di program Sambut Mentari Di hari dan jam yang sama Dan kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'ala ila ila anta astagfiruka wa adu bilik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah